Sukiwantu, Namo Buddhaya Selamat berjumpa dalam pembelajaran agama Buddha kelas 10 Dalam video kali ini kita akan membahas tentang ciri khas agama Buddha Apa ciri khas agama Buddha? Mari kita lihat Sebelum mulai belajar, mari kita melafalkan syair penghormatan atau nama karagata bersama-sama Mari kita mulai Arang sama sambut to bagawa Put hang bagawan tang abhi wa demi Suwaka to bagawa tadhamu Tamang namasami Subatipano bagawa to sawaka sanggo Sanggang namami Sabesata bohantosukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Sadu, sadu, sadu Baik kita akan membahas tentang ciri khas agama Buddha Apa ciri khas agama Buddha? Berikut ini penjelasannya Yang pertama Dalam agama Buddha Semua orang dapat menjadi Buddha Kebudaan bukan milik pribadi Siddhartha Gautama Tetapi setiap orang dapat menjadi Buddha sama seperti Siddhartha Gautama Itu ciri khas yang pertama Yang kedua Nibbana adalah tujuan utama Nibbana berarti terbebas dari kondisi dan tiga akar kejahatan Yaitu loba dosa moha Apa loba dosa moha? Loba keserakahan, dosa kebencian, dan moha kegelapan batin atau kebodohan Nibbana tidak dicapai setelah mati Tetapi bisa dicapai dalam kehidupan sekarang ketika kita masih hidup Itu adalah ciri yang kedua Ciri yang ketiga Karma adalah kebenaran yang tidak dapat dibantah Nasib manusia tidak diatur oleh makhluk yang maha kuasa Tetapi nasib manusia tergantung pada karma yang diperbuatnya Yang keempat Baik buruk manusia bukan karena ras, suku, agama, atau jabatan Ajaran Buddha menolak perbedaan derajat dan martabat manusia Berdasarkan kasta, ras, warna kulit, bangsa, maupun agama Perbedaan diantara semua makhluk terjadi karena karma atau perbuatan masing-masing Yang kelima Anti kekerasan dan mengutamakan metah Apa itu metah? Cinta kasih Ajaran Buddha mengajarkan untuk melindungi setiap bentuk kehidupan Menyingkirkan senjata Pantang melakukan berbagai bentuk kekerasan Dan membalas kebencian dengan cinta kasih Itu adalah ciri yang kelima Berikutnya kita akan membahas tentang agama dan karugunan Manusia hidup dalam keberagaman dan kemajumukan Baik itu dalam ras, suku, bahasa, adat istiadat, juga kemajumukan agama Kemajumukan ini yang menciptakan aneka, ragam, budaya, dan aspirasi Karenanya harus diperihara dan untuk menjaga keindahannya Kemajumukan agama juga dimiliki bangsa Indonesia Terdapat enam agama yang diakui oleh negara Dengan masing-masing agama memiliki kemajumukan sekte atau mazab Aneka ragam agama beserta sekte-sektanya tersebut Apabila tidak dijaga kemajumukannya Akan menghilangkan keindahan dan ciritas agama Buddha Berikutnya bagaimana sikap keberagaman dalam agama Menganut salah satu agama secara tidak langsung sudah diwajibkan Bagi warga negara Indonesia Karena negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuanan Yang Maha Esa Sehingga semua warga negara Indonesia dapat memilih salah satu agama Yang diakui oleh negara kita Enam agama yang diakui Masing-masing memiliki ciri, karakter, ajaran Bahkan berbeda dan dalam menyebarkan paham ajaran mereka Masing-masing agama yang diakui di Indonesia itu terpecah-pecah Menjadi sekte-sekte yang lebih kecil lagi Dan memiliki paham yang berbeda-beda juga Agama Buddha yang awalnya hanya satu Kemudian muncul menjadi banyak sekte-sekte setelah Buddha Parinibana Agama Buddha di India saat itu terdapat 18 sekte Pada masa sekarang, sekte utama agama Buddha di dunia Terdiri dari tiga sekte besar Yaitu Mahayana, Terawada, dan Wajrayana Masing-masing sekte ini juga terpecah lagi menjadi sub-subsekte Seperti dalam Mahayana, misalnya terdapat sekte Yurlen atau Tanah Suci, kemudian ada Suci, dan lain sebagainya Sedangkan sekte Terawada, di Thailand terdapat Mahanikaya dan Damayud Kemajemukan sekte dan sub-sekte agama Buddha ini Juga mempengaruhi agama Buddha di Indonesia Yang perlu disikapi dengan bijaksana Banyaknya agama yang diakui di Indonesia Dan banyaknya sekte yang ada pada masing-masing agama Serta banyaknya sekte dan sub-sekte dalam agama Buddha Membentuk sikap keberagaman Sikap-sikap tersebut diantaranya disebut pluralisme atau paralelisme Kemudian inklusifisme, eksklusifisme, serta ada yang menyebut ekleskisisme Dan universalisme Selain lima paham tersebut Terdapat sikap toleransi dalam keberagaman Masing-masing sikap keberagaman ini akan dijelaskan pada pembahasan berikut ini Yang pertama, pluralisme dan paralelisme Kemajemukan dalam berbagai bidang kehidupan di dunia Juga di masyarakat Indonesia Melahirkan paham pluralisme atau juga disebut sebagai paralelisme Kata pluralisme dalam kamus besar bahasa Indonesia Diartikan sebagai keadaan masyarakat yang majemuk Atau bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya Pluralisme juga diartikan sebagai sikap saling menghormati dan toleransi Antara satu dan lainnya sehingga tercipta kedamaian Tanpa konflik dan permusuhan Paham ini berpandangan bahwa secara teologis Pluralitas agama merupakan suatu realitas Pendapat lain menyatakan bahwa pluralisme adalah sikap atau pandangan Bahwa banyaknya kepercayaan adalah Suatu keniscayaan atau keharusan yang masing-masing Berdiri sejadar atau paralel Adanya pandangan ini membuat peran misionaris atau dakwah Dianggap suatu tindakan yang tidak bijaksana Karena masing-masing agama saling melengkapi Berilaku seseorang yang menunjukkan pluralisme di masyarakat Antara lain adalah membantu sesama di lingkungan tanpa membedakan Paralelisme dalam komus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai Hal sejajar, kesejajaran, kemiripan Pendapat lain menyatakan bahwa paralelisme dapat terekspresi dalam macam-macam rumusan Misalnya Agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran yang sama Agama-agama lain berbicara secara berbeda Tetapi merupakan kebenaran-kebenaran yang sama-sah Atau setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran Pada intinya pengertian antara pluralisme dan paralelisme hampir sama Yang kedua Inklusifisme Paham ini berbeda dengan paham pluralisme Karena dalam paham inklusifisme tidak menyamakan paham ajaran Tetapi menerima kebenaran agama sendiri tanpa menolak adanya kebenaran dari agama lain Sama halnya dengan agama Bahwa setiap umat Buddha hendaknya menyadari Agama Buddha tidak hanya terdapat sekte terawada, mayana, atau wajrayana Tetapi ketiga-tiganya ada Umat Buddha harus menerima bahwa ada sekte atau subsekte Di luar sekte yang mereka anut Yang juga mengajarkan ajaran Buddha Untuk menuju kebahagiaan tertinggi Yaitu nibana atau nirwana Yang ketiga Eksklusifisme Bagi seorang eksklusifis Untuk bertemu pada kebenaran Tidak ada jalan lain selain orang membuang agama-agama lain Dan merangkul agama dan masuk ke dalam lembaga tempat ibadahnya Orang yang menganut paham ini Tidak memiliki toleransi maupun menghargai dan menghormati agama lain Sikap orang dan kelompok masyarakat seperti inilah yang mengancam kemajemukan Mengancam perdamaian Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Dengan demikian paham ini dapat menyebabkan peperangan dan konflik Bagi negara yang majemuk Jika paham ini diterapkan di negara Indonesia Maka negara ini akan hancur Paham eksklusifisme Ini juga tidak dapat diterapkan dalam agama Buddha Yang memiliki banyak sektor Jika ada sekelompok umat Buddha yang bersikeras Menerapkan paham ini Maka agama Buddha akan habis Agama Buddha Indonesia merupakan agama minoritas Karena itu paham eksklusifisme ini harus dilenyapkan Baik dalam hubungannya dengan interen umat Buddha Maupun antarumat beragama Yang keempat Eklektivisme Sikap dan paham eklektivisme Jika diterapkan dalam keberagamaan dapat menimbulkan kesalahan dalam penerapan ajaran Sirikas dari agama tersebut akan kabur Serta menimbulkan pendanggalan keberagamaan Penerapan sikap ini jika diterapkan dalam kemajemukan sekte agama Buddha juga akan menimbulkan pendanggalan terhadap keberagamaan sekte agama Buddha Meskipun sesungguhnya keberagamaan sekte agama Buddha menimbulkan masalah Yang kelima Universalisme Berdasarkan sejarah universalisme dalam hubungannya dengan agama Buddha Paham ini menganggap bahwa semua manusia pada akhirnya akan mendapatkan karma baik atau buruk sesuai dengan perbuatannya Paham ini juga diartikan sebagai paham yang tidak mengambil nilai-nilai spiritualitas dan kemanusiaan karena pada dasarnya agama ada untuk manusia Jika dilihat dari pengertian paham universalisme berdasarkan sejarah dalam buddhisme Paham ini menyatakan bahwa meskipun agama berbeda-beda Tetapi pada prinsipnya penganutnya akan menikmati hidup sesuai dengan kebajikan atau perbuatan Sedangkan dalam konteks pemahaman semua agama dapat diartikan bahwa meskipun agama berbeda-beda Tetapi pada prinsipnya manusia akan diselamatkan Jika diartikan dalam pemahaman buddhis Meskipun agama berbeda-beda pada prinsipnya semua agama memiliki tujuan yang sama Yaitu kebahagiaan yang bersifat universal Yang terakhir yaitu keenam Toleransi Toleransi didefinisikan sebagai perilaku yang bersahabat dan adil terhadap pendapat dan praktik dalam kehidupan sehari-hari Transportasi modern dan komunikasi telah membawa kita semua menuju lingkup Kedekatan kepada orang-orang yang berbeda dan gagasan yang berbeda Kita memiliki kebutuhan yang lebih besar pada toleransi Buda telah memberikan teladan Sikap toleransi Sikap toleransi ketika beliau menghadapi Dengan berbuat demikian kita membuat agama kita sendiri berkembang Selain menguntungkan pula agama lain Jika kita menghina agama lain Hal ini akan merugikan agama kita sendiri Di samping merugikan agama orang lain Oleh karena itu Barang siapa menghormati agamanya sendiri Dan mencela agama lain Semata-mata terdorong rasa bakti Kepada agamanya sendiri Justru dapat merugikan agamanya sendiri Karena itu Kerukunan dianjurkan dengan pengertian Biarlah semua orang mendengar Dan bersedia mendengar Ajaran yang dianut orang lain Kajak Asoka telah menunjukkan bahwa Penghormatan terhadap agama sendiri Bukanlah berarti Dengan cara mencela agama orang lain Justru menghormat agama orang lain Sampai batas-batas tertentu Atas dasar menghormati agama sendiri Demikian juga penghormatan terhadap sektor Atau subsektor sendiri Bukan berarti Dengan mencela atau merendahkan sektor orang lain Tetapi Dengan menghargai sektor orang lain Maka Akan menghargai sektor sendiri Dan sektor sendiri Akan dihargai oleh Sekter orang lain Demikian tadi pembahasan kita Tentang ciri khas agama Buddha Dan sikap keberagaman dalam agama Mudah-mudahan dengan pembahasan tadi Membuat diri kita lebih Memahami Agama yang kita anud Dan bagaimana bersikap yang baik Dalam keberagaman Di negara Indonesia Sampai jumpa dalam pembahasan materi berikutnya Jangan lupa klik like Kemudian komen Share dan subscribe Supaya tidak ketinggalan pembahasan materi berikutnya Sampai saat Bantu Sukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Sadu Sadu Namo Budaya Muzika Sampai jumpa di video selanjutnya